Pemerintah Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda akhirnya menetapkan pelaku fotomesum di tempat umum sebagai tersangka. Kepadanya, polisi terapkan undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Inilah berbagai fotomesum yang belakangan banyak beredar di internet, jejaring sosial, dan instant messenger. Mengambil setting foto di tempat umum seperti mall, restoran, bioskop, bahkan di Stadion Sempaja Samarinda, akhirnya mengantarkan sang foto model kebalik jeru cipsi. Kaka, sang foto model, akhirnya menyerahkan diri ke Polresta Samarinda, menyusul perintah ke Polresta Samarinda untuk menangkap pelaku fotomesum. Diperiksa di ruang perlindungan perempuan dan anak, kakak mengaku berencana mengkomersilkan foto syurnya melalui instant messenger dengan harga 100 ribu rupiah per foto. Pihak kepolisian sendiri saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pemotretan dan pengunggah fotomesum ke internet. Kita akan mencari pelaku tersebut. Yang jelas, dia mengirim foto tersebut freelance kepada orang yang membutuhkan gambar itu. melalui WhatsApp atau Lens. Nah, itu sudah kita ambil handphonenya. Mudah-mudahan saja kita bisa dapat pelakunya ya. Menyebar foto apa ya? Menyebar fotonya melalui media sosial Facebook. Gakak sendiri diketahui masih tercatat sebagai mahasis Swiss Master II di Universitas 17 Agustus Samarinda. Namun, sejak beberapa bulan terakhir telah absen dari perkuliahan. Kita bijaksana saja, kita ikuti dulu proses hukumnya sampai di mana. Kemudian, kalau dia inggras, baru kami sebagai keluarga besar untap bisa mengeluarkan hukuman apa yang pantas. Tersangka pelaku pornografi, KK terancam hukuman 6 tahun penjara karena diduga melanggar pasal 29 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dan pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.